Intro Halo guys, sore Nah, sore ini aku pergi ke Banyumas nih Jadi ibu kota Banyumasnya Kan kemarin di kecamatan Purwokerto Jadi Purwokerto itu adalah kecamatan guys Nah, ini adalah ibu kotanya Yaitu Banyumas Dan disini ternyata ada kota lama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam dan swastiastu nama budaya Salam kebajikan rahayu Selamat sore dan selamat berakhir pekan Selamat datang kepada seluruh penghujung Di kawasan Banyumas kota lama Jalan Pungkuran dan juga jalan Buruyung Kami ucapkan selamat datang Dan kami ingatkan untuk Anda Yang membawa anak kecil Kami mohon untuk berhati-hati Jangan sampai anak kecil Ataupun anak-anak kita Terlepas dari genggaman Dan kami ucapkan selamat datang Wah ada ini guys Di kawasan Banyumas kota lama Kami mohon untuk tetap Mengedepankan kepertiban Dan juga kebersihan lingkungan So nice Oke Jadi balik lagi Jadi balik lagi Kita bakal jalan-jalan di kota lamanya Banyumas Biasanya kota lama itu ada di kota-kota besar aja ya Kayak Semarang, Brubaya, Jakarta Nata di Banyumas ada kota lama Dan kayaknya Aku gak ngerti sebesar apa Kayaknya gak gitu besar guys Tapi banyak bangunan yang oke Nah kalau gitu kita mau jalan-jalan ya Kembali kami sampaikan ucapan selamat datang Gak nyangka kan Kalau ternyata di Banyumas Ada yang namanya kota tua Nah nanti kita bakal eksplor sel lengkap ya Ada apa aja di kota tua ini Terutama untuk spot-spot populernya Oke Nah guys itu tadi kan aku dari perempatan ya Jadi intinya Kalau di kota lama Banyumas tuh Perempatan yang tadi ada Bapak Halo-Halo Terus kalau ke arah selatan Nah Ini ada Sebenarnya ada taman guys Tuh Ada beberapa graffiti Ada taman Tapi Gak tau kayaknya di kunci Tulisannya sih taman heritage Kayak gitu Nah Tuh Di dalam sih ada orang sih Tuh Bagus kok sebenarnya tamannya Konsepnya emang agak heritage Agak-agak kuno Pak Tamannya ini masuknya Laut mana Lewat depan Awas depannya muter ke depan situ ya Oh depan sebelah sana Atau sebelah sana Sana Oh jalan kaki Kayak orang-orang tadi guys Kalau bisa Nah kayak gitu Bisa masuk taman tuh Foto-foto kayaknya bagus banget sih tamannya Aku gak ngerti sih Kalau muter jalan kaki Lumayan sih Soalnya mau gelap Kayaknya mau ke lenteng dulu sih Gimana kalau kita jalan ke utara Kalau gitu Sebenarnya aku udah nyoba jalan ke arah pintu masuknya Tapi dia lihat kok jauh ya Hahaha Jadi aku langsung balik aja ke area tengahnya guys Di seberang Ada bapak-bapak Menjual es krim Kayaknya aku mau makan es krim Buat seger-seger Nah yuk Pak es krimnya berapaan satu Oh yang 3 ribu deh pak Satu Coklat ya pak ya Iya Dia sejual disini lah pak Sudah lama berarti Jalan es krim dari tahun 80 Ya Hebat bapaknya Terima kasih pak Iya Nah Meruyung ini Salah satu toko roti Yang cukup terkenal Di tempat ini guys Kita intip aja dalamnya Hmm Kayaknya oleh-oleh sih guys Tuh kan Doodle Terus ada orang makan disini Kayak cafe Oh ini rotinya Ah ini gimana caranya Ini kayak cheesecake Ini apa dessert box Start Ya ini toko oleh-oleh sih guys Tuh Ah ada cafe-nya Disini ada cafe-nya ternyata Tembus Oh tembus kok guys Tembus kesini Roti meyum guys Terus cafe Kita intip rotinya dulu Ya Dia ada buat disini Oh ada tahu Ini cake Ya oleh-oleh sih guys Dia jual yang kayak gini-gini juga Antri sampe orang-orang Kita lanjut jalan aja ya Yuk Nah masuk-masuk bangunan Ternyata banyak bangunan kuno Alah Belanda juga loh Kayak situ Bener-bener kayak vibes-nya Kota lama banget sih Coba ada gitu disini Jadi kayak yang biasa Tempat-tempat yang dibikin film Tuh kayak gini juga Dan dia dijadiin mini cafe Tuh Tuh Ada guest house dan cafe-nya disini Wah cakep ya Tuh 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 Nah kayak gitu Nah ini luarnya Oh Oh yang ini meruyung Gas sauce and cafe Jadi ini adalah Gas sauce and cafe-nya guys Saat tadi Roti Cafe Terus gas sauce Nah cakep ya Seru sih kayaknya Ini kamarnya ya Eh nyaman juga loh kamarnya Iya banyak yang suka Banyak yang suka ya Ini ada berapa ruangan bu Sepuluh Sepuluh ruangan total ya Terus tadi 250 sama 300 Sama 300 Yang 200 itu rumah apa 250 Standar yang ini deluxe Yang ini deluxe Yang dari 300 ya Sebenarnya masih affordable ya Untuk ukuran harga penginapan Nggak terlalu mahal masih Sama sarapan tuh Iya Ya udah Makasihin punya bu ya Meruyung ini merupakan Nama brand yang terkenal Di kota lama Banyumas Doi punya penginapan Atau guest house sendiri Dengan fasilitas cafe Maupun restoran Yang vibes-nya Old heritage banget Roti meruyungnya Sepertinya juga udah cukup populer sih Buat dicoba Ataupun dijadiin oleh-oleh Oke next Kita lanjut Jalan ke bagian utara Dari kota lama ini ya Tentunya Sambil menikmati Vibes dari kota lama ini guys Oke sekarang tadi dari selatan Sekarang ke utara Bener kalau nggak salah ya guys Jadi utara Bagian sisi utara Ada klenteng ya guys Nah Tame ya Jadi katanya orang-orang Memang pusatnya di perempatan tadi ya Aku ingetin lagi Tapi intinya itu Doi kebanyakan wisatanya Memang ke arah utara Sama Eh ke arah utara Sama ke arah selatan guys Nah selatan sana Tadi ada taman ya Tapi biasanya dibuka loh katanya Tapi nggak tau tadi ditutup Mungkin yang jaga Lupa Buka tamannya Jadi kita nggak bisa lihat-lihat Di sana cantik-cantik guys Kalau kalian mau foto-foto Alat-alat taman Nah Kalau di ujung utara Ada klenteng ini Nah Kayak gitu Dan rame Orang-orang penasaran sih Sama klenteng Tapi sekarang kan tanggal 9 ya Tahu tanggal 10 Kemarin kan habis Imlek ya guys ya Imlek harusnya Harusnya betul Gak ada barang saya kayaknya ya Oh ya ya Oke 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 Kalau gitu kita lihat-lihat sekitar aja yuk Kalau di ujung utara kota lama Ada klenteng Boetek Bio Yang merupakan klenteng terpopuler Di area ini guys Dibangun sekitar tahun 1826 Klenteng ini merupakan simbol kerukunan Dari umat Banyumas Hal unik yang membedakan Klenteng Boetek Bio Banyumas ini Dengan klenteng lainnya adalah Peninggalan bah kunjung Yang ditempatkan pada altar khusus Sejajar dengan para dewa Nah kalian bisa nih Explore area klentengnya Di area luarnya Ada beberapa kuil Yang bisa kalian lihat Dengan lukisan gambar Yang berbeda Kalau area dalamnya Khusus untuk doa ya Oke kita di ujung kuilnya guys Kalau yang di dalam Mbak balik foto-foto sama video Jadi ini ada bagian samping kuilnya Dan ada beberapa Gravity ya Ada sengkokong Ada naga Ada kuan im ya harusnya ya Kalau gak salah ya Terus ada yang gede banget tuh Di belakang Klenteng satu lagi Nah Ini yang terakhir Gedung Tridharma Di mana-mana istilah Tridharma Pasti ada Tuh Dan agak icunya Oke Oke Kayak gitu Untuk di ujung utara ya Kota Lama Banyumas Ada klentengnya Cantik banget Kayaknya kita mau Strolling Mungkin udah mulai malam Baikin Katanya makin akan rame Tapi mungkin aku gak Terlalu malam disini guys Jadi Mau santai-santai Di area kota malam Kota lamanya Banyumas nih Dan areanya gak gitu luas Tadi kali liat Oke kalau gitu Next kita lanjut Ke destinasi Sebelanjutnya Yuk Nah oke guys Kayaknya aku mau isirat Sebentar disini Kedaya Mie and Coffee Seribu satu Kayaknya bentuknya lucu sih Tuh Gedungnya Rumahnya kayak Rumah guno kan Tuh kan Lumayan ada dawat Yuk Pesen disini kayaknya Mas Menunya ini aja Ini Sama semua ya Aku mau Saparella tuh apa mas Saparella kayak gini mas Minum Oh apa Awe Rotbeer Rotbeer Kalau spesialitynya disini apa Yamin Yamin Iya yamin Yamin Aku masih kenyang Enggak buat Nge-flog Nge-flog Gak apa-apa ya Bu ya Oh disit gak apa-apa gini ya Boleh deh aku Kalau makan Orang-orang makan ya Satu orang aja sih Sendiri Hmm Minum aja deh Minum aja deh bu Kok Saparella Hah Kok Coffee kayaknya Coffee-nya lagi kosong Iya Coffee-nya kosong Terus yang masih ada apa Saparella Cuman Saparella aja Ini punya bikin sendiri ya Gak 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 punya bikinan sendiri ya I know Gak 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 Ngelewatin kedai yang satu ini Langsung Autor tertarik sama desain tempatnya yang old heritage banget Namanya juga unik Yaitu Kedai Yami Seribu 001 Sebagai pencinta Yamin Jujur aku tertarik Cuman Katanya Antriannya lagi super panjang Dan Harus nunggu sekitar satu jaman guys Terus Minumannya juga udah banyak habis Padahal ini belum gelap loh Tapi gak apa-apa Kita duduk dan istirahat dulu ya Disini Nah Finally Aku pesen Fruit beer aja ya Saparella ya Saparella Ternyata tadi juga Mie Yaminnya Nunggu lama guys Ini orang-orang juga Belum dapet dari tadi Tadi pas mau pesen Sempet dibilangin kayak Nunggu lama mau gak mas Gitu kan Oh Ya Yaudah Minum aja Sambil kita istirahat di Cafe ya Ini cafe ya guys Rumah makan Cafe Kayak gitu sih Hmm 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 Jadi ruangnya tadi kalian udah lihat Sampai dalam-dalam ya Duh iya Ada satu Dua Sekitar Sekitar Dua Tiga ruangan lagi Di dalam Dan Rumahnya Heritage sekali ya Cantik Bukan asik Konsep-konsep jadulnya Cocok dengan suasana Kota lama Banyumasnya KS Kayak gitu Nah Habis istirahat Duduk-duduk sebentar Nanti mungkin Lihat suasana yang agak malam sikit Seramai apa sih Katanya bakal lebih banyak musik Karena sekarang hari minggu Cuman aku gak mau Gak bisa sampai terlalu malam juga guys Karena Ada tujuan berikutnya Jadi nanti sambil jalan Lihat ya Kalau misalnya ada yang rame Aku videoin Atau misalnya ada tempat yang menarik Buat Makan Atau aku kunjungin Aku mampir lagi Gitu Kita Sampai-sampai dulu ya Kalau pas malam hari Ternyata Area kota lama Banyumas ini Makin hidup dan ramai ya Nah ini Aku juga udah coba Telusuri ke area barat Dan timurnya Di jalan utamanya Kebanyakan sih Isinya itu Warung makan Ataupun minum Kalau gang-gang yang masuk Perkampungan Mungkin belum ada apa-apa guys Jadi Kalian bisa tuh Nongkrong Makan Ataupun minum Di salah satu spot Di sepanjang jalan utamanya Vib sekitarnya Juga gak kalah seru Karena Banyak spot Dengan lampu-lampu cantik Maupun live music Yang bikin suasana malamnya Makin seru Dan meriah guys Juga gak kalah seru Oke guys I'm back to parking area Sedia aku parkir Jadi Kayaknya aku gak lanjut Makan lagi Sebenarnya banyak banget Makanan tuh guys Tuh di pinggir-pinggir Makanan tuh banyak banget Mulai dari jajanan Sampai makan Makanan berat tuh Lengkap Tuh Minuman juga banyak Cuman aku mau lanjut Ketempat makan Jadi kalau makan segera Aku takut tambah kenyang Dan ini tambah rame Makin rame Tuh ada yang joket-joket Nah Kayak gitu guys Jadi Kalau nanti malam Ada kentongan yang Tadi persiapan itu Dia nanti malam Baru show Agak maleman Jadi sekarang persiapan Dan overall Areanya sebenarnya Gak gede-gede banget ya guys Cuman vibesnya udah Cukup Ngengenin Maksudnya Mengobati kangen kalian Kalau kalian Kota lama Jogja Semarang Bandung gitu-gitu Yang besar banget Ini udah cukup Udah cukup mengobati kangen sih Karena Ya vibesnya udah dapet Dan sebelah Sisi sebelah Utara sana Kalian dapet kelenteng Sesuatu kalian Ada taman heritage Jangan dipilih aja Kalau sebelah sini Barat timur ini Kebanyakan makanan aja guys Kayak gitu Ya Cafe-cafe Banyak juga guys Kalian searching aja Ini gak terlalu besar kok Jadi kalian bisa Jalan-jalan Gak harus Gak cuman berapa jam aja Udah habis kelar Kayak gitu Oke Kalau gitu Aku pamit ya Sekalian ya Pamit untuk malam ini Aku lanjut ke tempat berikutnya nih Kalau gitu Sampai jumpa Di vlog-vlogku Selanjutnya guys ya Thank you yang udah nonton Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax